Selamat jumpa kembali Selamat jumpa kembali Saya Hidu Tanta Nana Dan saya adalah Bapak Wendy Kita mau bertemu Dengan tema Dina Keluarga Kita sudah bahas sebelumnya Yaitu Menghadapi suami Suami yang cuit dan dingin Hari ini kita mau bahas Tentang Kenapa istri Cerehwet Memang menarik Kenapa istri Cerehwet Ibu yang perempuan Ibu kan yang harus lebih tahu Aku mau kasih tahu ya Kenapa wanita itu suka cerehwet Iya kenapa Karena begini Kenapa Karena wanita itu harus mengurus semuanya Mengurus semuanya Jelaskan Bu Mengurus suami Mengurus suami Mengurus anak Mengurus anak Mengurus tendang Mengurus pembantu Mengurus rumah Rumah Dari halaman depan Dari halaman depan Santai belakang Sampai belakang Sampai di atas Oh ibu jangan begitu Iya di atas Misalkan Kalau lampu mati Kalau lampu mati suami lagi kerja Itu kan harus istri Terus Kalau redengnya rocor Redengnya bocor Itu istri Kemudian Kalau ada tamu ke rumah Tamu ke rumah Itu istri Wah Jadi Kenapa wanita itu jadi cerehwet Karena alasannya Dia harus mengurus semuanya Iya Kalau suami tulang Kan tidak mikir yang lain Iya terus Kalau ada tikus mati Tikus mati gimana Nih Tau ini Apa Saya kasih tau ya Contohnya Kalau ada tikus mati Oke Bau satu rumah Iya Kan tikusnya harus dicari Dicari Repot gak Iya dayangin aja Satu tikus mati di rumah Tikus mati di rumah Daunya ke nanan-nana Terus Sumbernya gak tau dimana Harus dicari tikusnya Bayangkan Istri itu Istri Masuk kolom meja Masuk kolom meja Naik atas lenari Ibu yang bener aja Iya kan cari tikusnya Oh lalu Itu gisir-gisir lenari yang berat Waduh Saya baru sadar ya Makanya sadar Kalau jadi Sony itu Saya sadar bu Saya suka bantu Bantu pekerjaan rumah Nah harus gitu Sony itu Jangan lupa-lupa istri Jadi karena harus mengurus semua Jadi cerewet Iya Jadi harus teliti Itu harus disadar Lalu apalagi bu Istri itu cerewet Artinya Terhatian Keperhatian kenapa harus cerewet Iya Kalau terhatiannya itu Di restoran sama Sony Iya Nah kan cerewetnya itu Jadi sayang Jadi cerewet itu bentuk sayang Bentuk sayang Ingin memberi yang terbaik Ingin memberi yang terbaik Untuk keluarganya Jadi Untuk anaknya Untuk anaknya lah Makan yang ini ya Ini sehat Yang ini jangan Ke suami Eh suami ko Pakai baju yang ini ya Kayak aku hari ini Aku hari ini Kamu kan pakai bajunya Degus Rapi Ya rapi Ini Luasa batik Luasa batik Terus itu ketalanya Nah ini Cocok kan Iya cocok Atas bawahnya cocok Iya cocok kalau gak cocok Terus Nih Kalau ini Jangan takkan Degus natik Terus Nasa Itu di atas ketalanya Misalkan Takkan Bando Bando kan buat ibu-ibu Iya itu kan gak cocok Artinya Jadi satu Istri itu kenapa cerewet Karena harus mengurus semuanya Dari A sampai Z Iya Dari A sampai Z Jadi Wajar Kalau cerewet Karena Semuanya mau diurus Semuanya mau diurus Semuanya Semuanya yang dipikirkan Makanya Suani Bantu mikirin Bantu mikirin Bantu Menolong pekerjaan istri Iya Yang nanya Tenolong nih Aku kasih tau Ya ibu tanpa nama Yang nanya Ditenolong Tidak selalu Bukan hanya istri Jadi tenolong Suani Betul juga ya Selami Abis itu yang disebutin Ya harus juga Suani itu Jadi tenolong buat istri Jadi prinsipnya rumah tangga itu Salah besar Salah besar Kalau didilang istri itu Tenolong Suani Oh Harusnya Dua-duanya Jadi Istri tenolong Suani Terus Suani tenolong istri Lalu Istri dan Suani Saling tolong dan nolong Aduh ibu Saya baru sadar Makanya sadar Betul juga ya Kalau konsepnya itu Istri hanya penolong Makanya Suani bisa tidak terhatian Ditikirnya itu sudah tugas istri Jadi Itu harus istri yang mengerjakan Oh Salah besar Saya tiap malam Ada bagian tugasnya Karena gak ada pembantu Itu ngepel bagian saya Nah itu Suani yang baik Buang sampah bagian saya Ya harus terbihan tuh Dibagi Anak saya yang paling kecil tuh Bagian cuci piring Bagian cuci piring Nah anak yang paling besar Sedang di rumah saya Oh gitu Sedang belajar masak Nah itu namanya Keluarannya itu Jadi Jadi Istri itu Tidak hanya sebagai penolong Hanya istri Yang penolong itu bukan istri Suani juga penolong buat istri Iya Lalu Anak juga penolong buat orang tua Betul juga Selama dipikir Orang tua yang menolong anak Iya Anak harus menolong orang tua Saya rasain ibu Anak saya sudah mulai bisa bantu Jadi Ingat Kenapa istri cerewet Satu Karena istri harus mengurus semuanya Dari A Dari A sampai Z Dari Dari depan sampai belakang Dari depan sampai belakang Dari bawah sampai abas Nah ibu nanti keselok ini Eh jangan pegang-pegang Jangan pegang-pegang Ingat ini ibu Lalu yang berikut Tentang apa Kalau cerewet itu artinya Dia terhatian Dan tanggung jawab Jangan disalah tahani Lalu yang berikut Ingat Istri itu bukan penolong suani Ya tidak hanya istri Tidak hanya istri yang penolong suani Tapi Suani penolong istri Saling tolong menolong Iya Orang tua menolong anak Orang tua menolong anak Anak menolong orang tua Anak menolong orang tua Mertua menolong nantu Mertua menolong nantu Nantu menolong nertua Jadi Itulah yang penting Jadi prinsipnya Sebetulnya Istri itu cerewet Punya alasan Ya kecuali cerewetnya Tidak ada alasan Ya itu namanya Istri tidak tahu diri Tidak tahu diri Semua juga bisa Suami juga bisa tidak tahu diri Anak-anak juga bisa tidak tahu diri Banyak orang tua juga bisa tidak tahu diri Ya Jadi Jadi kita harus menajar Prinsipnya Kalau istri itu Mau tidak cerewet Jadi Harus saling tolong menolong Bagi tugas Bagi tugas Kalau tugasnya seterbagi Tidak ada yang terbebani Terbebani Satu lebih berat Satu lebih berat Satu lebih ringan Pasti ribut Ya pasti ribut Jadi istri cerewet itu Karena harus mengurus semuanya Harus mengurus semuanya Itu juga bentuk perhatian Dan sayang dan cinta Ya Itulah cara istri Mengungkatkan sayang dan cinta Sehingga kesannya cerewet Padahal tujuan utamanya Istri itu mencintai Seluruh anggota keluarga Lalu yang terakhir Ingat Istri Yang jadi penolong Tidak hanya istri Duit suami Tapi Suami juga jadi penolong Duit istri Ya Orang tua buat anak Anak buat orang tua Anak buat orang tua Semuanya Harus Sali Ibu Jangan gitu-gitu dong Saya bingung Soalnya saya kan bukan perempuan Suruh gitu-gitu Nggak bisa Nggak Inilah indahnya jadi wanita Yaudah bu ya Itu anting bu Gimana Kamu sudah bilang tiga kali Nesana anting Yaudah Kamu kalau nggak pake anting Jangan suka kritik-kritik Ya masa saya pake anting bu Ya Jadi Para suami Para suami harus belajar Mengerti Kenapa istri cerewet Ya Lalu istri juga Istri juga Jangan terlalu cerewet Ya Jadi Belajar menahan kata-kata Yang tidak terlalu Jangan diucapkan Oke Ini demi Buat video ini Buat semua Ya Ibu Pertama nama Silahkan Saya Itu tonton nama Dan kamu Saya Bapak Wendy Mengucapkan salam selamat Rumah tangga semakin baik Semakin baik Suami Jangan cuit Jangan dingin Istri Jangan terlalu cerewet Yaudah Kita foto dulu Ih Istri Soni yang baik-baik di rumah ya Rukun Soni yang mencintai Oh Iya bu Yaudah Hehehe Ee Selamat menikmati.